Intro Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Mangga 2 Ini persis di dekat ITC Mangga 2 ya Nah, disini gue pengen makan Salah satu kue tiaw khas Pontianak Favorit gue yang ada di Jakarta Ini biasa gue makan di cabangnya yang di cabang Sunter Tapi ini gue datang ke pusatnya Ini namanya kue tiaw sapi dan baso sapi Amung Hasporiana Gak usah lama-lama, ini udah pengen jam makan siang nanti rame Soalnya kalau udah jam makan siang, rame banget guys Yaudah yuk, langsung ke belakang kita cobain Dan kita makan kue tiaw Amung Di sini Ci, mau makan? Ya, saya udah makan Begin video boleh? Boleh, boleh Buat Youtube ya? Ya Pesennya dimana? Dalam Pesennya dalam aja Aku boleh nanya-nanya gak? Hah? Nanya-nanya boleh? Boleh Boleh dong Pak Ini Ci, pemilik ya? Ya, buatnya ini Buatnya ini? Nah, namanya Ci, siapa Ci? Malu-malu, Ci, si Ini bukan dari tahun berapa? Pokoknya hampir 30 tahun, tahunnya gak tau berapa 30 tahun lebih malah tuh Dulu, ini outlet pertama? Pertama di sini Saya pernah makan di Sunter tuh sama? Cabang Sama, ini cabang ya? Anaknya Megang Anaknya Megang Sini berarti kue tiawnya ada apa? Naja Goreng Siram, Buat Favorit apa? Favoritnya Buat yang Goreng ya Goreng ya Baso Baso apa tuh? Sapi Baso Sapi? Iya, yang Gepeng punya Baso Urang, Gepeng, Cahun Oke oke Yaudah saya mau bun? Bun, bun, pakai telur gak kalau? Pakai telur atau enggak, ada 2 makin Pakai telur Pakai telur ya, diaduk ya Proporsinya harga berapa itu? Buku 50 50, sama Baso Sapi Gepeng? Iya Kalau Baso harga berapa? 40 Kalau mau pakai daging-daging, jangan besok Baso Boleh, pakai daging aja aja, jangan pakai Oh iya, jangan pakai jiruan Jadi stop, lagi Baso ya Siap, boleh Basanya campur ya Boleh Oke Mantap Cinyo malu ya, pemiliknya malu Masa pasti enak Sias, di Bonti Enak Ki Bonti Enak nih Iya, biasa ada di Youtube-nya Sering nonton saya Iya, sering nonton Cinyo sering nonton Bukan malu Cinyo, buat akal basanya Kalau bun itu kan digoreng dulu ya Iya, basah Masa Vi soldier hai hai Toku watching 我 sukkku Kata Buku £ I Ih I J I I Oke, jadi ini dia guys Kue Tiaw Amung Gue pesen yang bun ya Jadi yang bun itu, dia mirip goreng Tapi dia nyemek tuh Dan ini gue pakein telur tadi guys Jadi nyemek-nyemek creamy Ini harganya per porsi Rp50.000 Dan gue pesen juga Satu mangkok bakso Ada bakso gepeng, bakso bulat Sama ada potongan daging Nah ini di dalamnya juga ada sayuran ini Ada toge, ada sawi Oke, kayaknya gue pengen makan si Kue Tiaw Bunnya dulu ya By the way, selain ada Kue Tiaw Bun Ada juga Kue Tiaw Goreng Terus ada iamnya Terus ada rebus Cuman biasanya gue kalau makan Kue Tiaw Amung ini Yang bun ini lah, yang favorit gue Oke, kita coba dulu Tanpa gue racik apapun Marking mark, mari kita mamam Nih, daging sapinya nih Saatnya kita racik Biasa, gue raciknya tuh pake Sambal yang banyak Udah, sama rada dikit Mantap Mantap guys Oke, sekarang saatnya gue review Jadi ini sebelum gue racik Itu Kue Tiawnya tuh udah enak banget Aroma bawang putihnya tuh Mantap banget Cita rasa bawang putihnya tuh mantap banget Guri-guri nagih gitu guys Dan seperti yang tadi gue bilang Ini cita rasanya lebih dominan gurih ya Nah, untuk tekstur Kue Tiawnya Ini super-super lembut guys Dan dia nyemek-nyemek krimi gitu Mantap banget Dan ini satu porsi Isian dagingnya dong Tebal-tebal dan banyak banget Setiap suapan pasti dapet dagingnya Dan setelah gue tamin sambal Ini sambalnya juara banget sih Ini pedas aroma bawang putihnya mantep Dan ada asem-asem segar gitu guys Ini kita akuin aja guys Ini mantra Mantap terasa Dan no play-play Ini satu porsi juga banyak ya Siannya Porsinya banyak Kenyang Ini gue pengen coba Basonya Soap baso Coba kuahnya dulu deh Dagingnya Enak banget Baso gue pengen Baso gue pengen Mantep banget Ini basonya Nggak gue racik apa-apa Sama Udah enak Kuahnya Kuahnya gurih Aroma bawang putihnya keluar banget Terus ini basonya Teksturnya mantep banget Ngedaging banget Teksturnya garing-garing gitu Daging sapinya juga mantep guys Tuh potongnya tebal-tebal juga Dan empuk banget Cocok banget Menjadi peneman Makan Si kue tiaunya By the way ini halal ya guys 100% halal Karena Isiannya daging semua Daging sapi maksudnya Dan kalau kalian mau jerawan juga ada tuh Babat Segala Mantra Menurut rasa Oke guys Jadi Ini kue tiau gue udah pengen habis Udah gue review Kalau kalian pencinta kue tiau Khususnya kue tiau khas Pontianak Ini sih salah satu favorit gue Jadi dulu gue sering banget makan Ini pas gue masih tinggal di Kemayoran Gue makannya yang di Cabang Sunter guys Tapi ini pusatnya di daerah Mangga 2 Persisnya sebelum Itesnya Mangga 2 ya Kalau dari Stasiun Kota Pokoknya alamat Dan titik Google Map Kue tiau amung lebih lengkap Ada di kolom description Sekian dulu vlog gue Yang punya rekomendasi kuliner Enak menarik dan unik Seperti ini Langsung aja Comment di bawah Selengkap-lengkapnya Atau punya usaha kuliner juga Yang mau gue review Comment juga di bawah ya Yang belum subs Klik tombol subs Dan akhir kata guys Jangan lupa mamam Bye bye